Al-Fatihah Sudah menjadi cukup furkon bagi kita Untuk membedakan manahak dan batil Sekalipun fitnah demi fitnah Menghalangi antara kita dengan Allah Menghalangi antara kita dengan jalan Allah Maka insya Allah Dengan sunnah Rasulullah SAW Semua fitnah itu dapat tertembus Karena salah satu fungsi Rasulullah SAW Diutus ketika adalah menimbulkan furkon Dan juga memberikan bayan, penjelasan Maka tidak ada yang samar bagi kita sebetulnya Apabila kita memandang kehidupan ini Dengan kesempatan Al-Quran dan sunnah Termasuk ketika kita memandang fitnah Ada Dajjal Siapakah Dajjal? Dia lahir di Samirah Semula saya bingung antara Samirah dan Samara Antara Samirah dan Samara Kalau Samara ini ada di Irak Ini ada Samara Yang dekat dengan Baghdad Dia berada di wilayah Irak Walaupun memang Irak ini termasuk tempat Yang Rasulullah pernah sebutkan Akan munculnya tanduk setan Dan juga termasuk fitnah yang akan datang dari sana Al-fitnah setakhrujumin hahuna Fitnah akan datang dari air sana Rasulullah mengurutnya ke Irak Nah Irak yang dimaksudkan Apakah Samara? Sempat saya kaji juga Namun pada akhirnya saya berpikir Ternyata Samirah ini adalah Palestina Dan ada dikuatkan Di dalam beberapa buku Salah satunya buku ini Nah Dajjal ini lahir di Samirah Dan dia diberi nama Samiri Karena lahir di Samirah Kayak saya lahir di Bandung Al-Bandungi Seh An-Nawawi lahir Nawawi Seh An-Nawawi ini lahir di Banten Al-Bantani Ada Ustadz dari Bogor Al-Buguri Ya seperti itu Nah kenapa disebut Samiri Karena lahir di Samirah Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus Ya Dan Allah SWT memberikan kelebihan Kepadanya Yang pertama Dia diberikan umur panjang Yang zaru umrah Yang zaru umrah Ila ya misah Ila akhir zaman Ya Dia ditangguhkan ajalnya Sampai akhir zaman Yang kedua Dia memiliki kecerdasan Di atas akal Jenius rata-rata umat manusia Jadi sejenius apapun Umat manusia yang normal Dia 60 tahun di atasnya Sehingga penemuan-penemuannya Kecanggihan berpikirnya Ya Kedewasaannya Jauh di atas manusia Rata-rata Manusia normal Ya Kalau kita normal ya Insya Allah Berarti dia gak normal Yang ketiga Dia memiliki Kemampuan sihir Yang luar biasa Apapun sihir Yang selama ini Kita saksikan Tidak ada yang mampu Mengalahkan sihir dia Ya Sehingga Saking luar biasa Sihir yang dia miliki Seolah-olah Orang mengenalnya Selevel dengan Tuhan Karena apapun Yang semestinya Menjadi perbuatan Tuhan Dajjal bisa melakukannya Nah ini rasanya yang hebatnya Sihir Dajjal Ya Jangankan Samiri Atau Dajjal Saibaba saja Pernah dengar Saibaba ya Seorang manusia Supranatural Manusia yang lahir dari Desa Nilayam Putra Parti India Selatan Dia pun memiliki 20 ciri-ciri Dajjal Apa yang bisa dilakukan Dajjal 20 diantaranya Dia bisa Ya Itu Saibaba Dan tahun 95 Saibaba pernah menginjakan kakinya Di Nusa Tenggara Timur Saat itu Nusa Tenggara Timur Indonesia Timur Dalam kekeringan Kayak sekarang nih Kering ya Ini mudah mulai musim kering nih Saya Sedang menghitung hari Kalau kering seperti ini Terjadi 3 tahun Waspada Karena sebelum Dajjal muncul Akan ada musim kering Selama 3 tahun Berturut-turut Apakah ini tahun pertama Dari 3 tahun tadi Wallahu'ala Baik Saibaba datang ke Nusa Tenggara Timur Dia menginjakan kakinya 3 kali Kakinya dihentakan Begitu 3 kali Lalu dia mengatakan Kepada air Dia Maka air pun keluar Sampai sekarang Sampai ada torrent besar Dibangun untuk menampung Air yang dikeluarkan oleh Dia Pada dasarnya Ini adalah izin Allah Namun ini istidrat Bagi dia Nah diberi nama Di tulisan Di torrentnya itu Tulisan Saibaba Water Foundation Itu tahun 95 Namun sekarang dia sudah mati Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya bersyukur pada Allah Dia sudah mati Ya Dan dia sedang dipukuli oleh Malaikat Zabaniya di kuburnya Kamu ya yang ngaku Tuhan Hobok-hobok dipukul Sama Malaikat Zabaniya Baik Nah jadi Dajjal bisa melakukan Samiri ini bisa melakukan Apapun yang dia inginkan Nah nasab kelahirannya Adalah nasab yang aneh Mereka Allah Dia lahir Dari Termasuk Bani Israel Bani Israel ini keturunan Nabi Yaakub Yaakub itu gelarnya Israel Keturunannya disebut Bani Israel Dari Yehuda Yehuda ini adalah Anak Laki-laki Dari Isti pertama Nabi Yaakub A.S. Teh Nabi Yaakub istrinya berapa Teh? Kok nanyanya sama Teh-Teh ini? Ya Kang dengerin Kang Nabi Yaakub istrinya berapa Teh? Nabi Yaakub istrinya empat Yang pertama Yang pertama bernama Ya'la Dari Ya'la ini Melahirkan enam orang Salah satunya Bernama Yehuda Dan Lewi Lewi melahirkan Nabi Musa A.S. Yehuda melahirkan Bangsa yang kita kenal Yahudi Salah satunya Yehuda ini Melahirkan generasi Yang pada akhirnya Melahirkan Samiri Ya Kalau Rahil Istri yang kedua Dan ini istri yang Paling dicintai oleh Nabi Yaakub Melahirkan dua anak Bunyamin dan Nabi Yusuf Nabi Yusuf dan Bunyamin Yang lainnya juga sama Melahirkan dua anak Kahit dari Ya'la Melahirkan dua anak Dam dan Naftali Anak tertua Dari Nabi Yaakub Dari istri pertama Bernama Robin Apakah Robin Hood? Saya tidak tahu Yang penting hampir sama Namanya Robin Nah Dari Yehuda inilah Lahir Samiri Nah Ayah Dan ibunya Kakek dan nenek Samiri Ini adalah Pala penyembah berhala Karena Samiroh saat itu Terkenal penyembah berhala Ayahnya ini lahir Dari proses Perzinahan Adik dan kakak Inses Adik dan kakak berzinah Lahir ayahnya Adik dan kakak berzinah Lahir ibunya Jadi ayah dan ibunya Ini lahir dari proses Yang haram Dan ketika ibunya Menstruasi Disetubuhi sama Ayahnya Jadi itu Peluangnya Dari 2000 Persetubuhan Dalam keadaan Menstruasi Satu bisa jadi Karena menurut Penelitian medis juga Bahwa darah kotor Tidak menghalangi Terjadinya fertilisasi Tidak menghalangi Terjadinya reproduksi manusia Jadi tetap Pembuahan Ofum Oleh sperma Bisa terjadi Walaupun ada dalam Medium Darah kotor Menstruasi Nah ketika itulah Hamil Dan lahirlah Samiri Rasulullah S.A.W. menyebutkan Dalam Musad Imam Ahmad Ayah dan ibu Dajjal ini Melewati Perkawinannya Selama 30 tahun Tanpa melahirkan Seorang anak pun Dan di tahun ke-30 Pernikahannya Melahirkan Dajjal Melahirkan Samiri Kelahirannya ini Akan menjadi petaka Bagi kedua orang tuanya Dia adalah orang yang Paling sedikit manfaatnya Dan paling banyak Keburukannya Bagi manusia Terutama bagi kedua orang tuanya Bahkan ketika dia lahir Alam semesta Menolak kelahirannya Dordar gelap Hujan Hujan badai Petir Itu terjadi di malam Dimana Samiri dilahirkan Seolah-olah alam Menolak kehadirannya Ya Seolah-olah alam Menolak kehadirannya Nah Sejak lahir Sampai usia 5 tahun Dia tidak netek Sama ibunya Kebayang 5 tahun Air susu Asik tidak ditetekan Itu yang menyebabkan Terjadinya Kanker payudara Maka ibunya pun meninggal Gara-gara Kanker payudara ini Saya dapat Berita Dari beberapa Orang pengidap Penyakit kanker payudara Rata-rata penyakit kanker payudara ini Terjadi karena Ketika menetekan itu Hanya sebelah Ya Jadi ibu-ibu yang hamil Yang menyusui Upayakan dua-duanya disusukan Ya Karena apabila cuma satu saja Yang satu itu yang akan terjadi Peluang resiko Besar resikonya Terkena Kanker payudara Nah ibunya Mendingin gara-gara itu Terbukti apa yang disabarkan Rasulullah Kelahirannya menjadi petaka Bagi kedua orang tuanya Begitu pula ayahnya Maka ayahnya menjadi Single parent Single parent Apa single parent Ya itulah ya Single parent Dibacanya parent ya Parenting Nah kemudian Di tahun yang kelima Eh maaf Sejak lahir sampai 5 tahun Kenapa dia menetek pada ibunya Karena kerjanya Tidur melulu Disebut mati Dia bernafas Dan cuma berdetak Disebut hidup Dia tidak bergerak Antara hidup dan mati La yamutu wa la yahya Nah maka di usia kelima tahun Nah ini terjadi Periswa yang menarik Apa itu? Samiri Bangun Dari tidurnya Di tengah malam Dan tidak ada orang Yang menyadari Samiri bangun Dia merangkak Dan pindah Ke berhala yang terbesar Ya Saya tidak tahu Apakah berhala yang terbesar Ini marduk Kalau di jaman Nabi Ibrahim Berhala yang terbesar Itu marduk Yang tidak dihancurkan Oleh Nabi Ibrahim Ya Karena Nabi Ibrahim saat itu Memiliki garis Perjalanan sejarah Ke Palestina juga Ada kemungkinan Memang namanya Marduk juga Berhala terbesar ini Nah dia pindah Ke pangkuan Berhala terbesar Tidur di sana Dan ternyata Ketika berada Di berhala terbesar Tadi BAB Dan BAK Ya Buang air kecil Dan buang air Besar Besoknya Itu adalah hari Pemujaan kepada Dewa-dewa mereka Bangsa Samira Apa yang terjadi Ketika terjadi Ritual pemujaan tadi Maka sang raja Yang dipertuhankan Oleh kaumnya Mencium sesuatu Yang tidak enak Asa bau hangser Itu Bau pesing Airi didinya Ngambut Cek saya Cek bapak Bapaknya Samiri Ini adalah Tokoh agama Paganisnya Mencukurang makiyah Ulamanya Ya ya Asa bau pesing Nah hanya Pas dilihat Kaget sang raja Ternyata itu Pesing berasal Dari pantatnya Si Samiri Yang ada di pangkuan Berhala terbesar Marah murka Itu sang raja Itu anak kamu Kenapa ada disitu Kurang ajar kamu Ya telah menghina Tuhan kita Kenapa kamu pindahkan Anak kamu ke situ Oh tidak Tuhan Saya tidak memindahkannya Bagaimana saya bisa Menghina Tuhan saya Lalu siapa yang memindahkannya Kan dia lumpuh Nah sekali lagi Kehadirannya Menjadi petaka Bagi kedua orang tuanya Akhirnya raja marah Dan ayahnya dipenjara Selama ayahnya Tidak bisa membuktikan Penghinaan tadi Maka Ayahnya dihukum mati Pada akhirnya Ayahnya pun dihukum mati Ya Sedikit manfaat Bagi kedua orang tuanya Maka kemudian Apa yang terjadi Padahal Dan mati Allah Dari data yang saya baca ini Ya Dari beberapa kitab tadi Maka kemudian Dia hidup Dipelihara oleh sang raja Dan pas Di usia dia 5 tahun itu Allah menimpakan Murkanya Kepada bangsa Samirah Yang sudah kelewat batas Ya Maksiat Dan sudah tidak ada toleransi Dari Allah Untuk mereka hidup di bumi Maka Allah perintahkan Malaikat Jibril Menghabisi mereka Maka bangsa Samirah Ini pun diratakan Si Samiri Karena masih balita Ya Allah selamatkan dia Lewat Malaikat Jibril Diselamatkan dia Dan ditempatkan leh Di pulau entah berantah Ada yang menyebutkan Pulau ini Berada di laut Yaman Dan pulau ini Dinamakan pulau Sokotra Nah ini pulau Sokotra Pulau Sokotra ini Pulau Sokotra ini adalah Pulau yang berada Di ujung Jazira Arab Kalau kita lihat Jazira Arab Nah ini Jazira Arab Kesana ke Saudi Arabia Ini perbatasan Saudi Arab Dengan Yaman Ya Yaman Oman Nah ini pulau Sokotra Ini pulau Tempat dimana Dajjal Atau Samiri Dibesarkan sejak Lima tahun Sampai usia Seratus tahun Ya dari usia Lima sampai Seratus tahun Dia tinggal di pulau Sokotra ini Nah pulau Sokotra ini Adalah pulau yang berada Di kawasan Yaman Pulau yang memiliki Banyak keunikan Luar biasa UNESCO Sempat ingin menjadikannya Keajaiban yang kedelapan Kan ada tujuh Keajaiban dunia ya Yang kedelapannya tadinya ini Namun karena dia terkait Dengan Sami di Dajjal Maka banyak negara Yang mentangnya Terutama negara-negara Yang menjadi pengikut Dajjal Maka pada akhirnya Pulau ini dirahasiakan Nah sebetulnya Pulau ini unik Kalau kita ingin Berekreasi ke sana Namun karena posisi Yang terpencil Jarang orang mengikutinya Para wisatawan Jarang mengunjunginya Padahal sesuatu unik Termasuk binatang Dan penghundinya itu unik-unik Pohonnya unik-unik Nanti kita lihat Penumpang sekian Dunia menyebutnya Pulau ini dengan Pulau julukan Dari pulau alien Hingga pulau neraka Ada juga yang menyebutkan The Jekyll Island Pulau Jekyll Island Itu bahasa Barat Kalau bahasa kitanya Pulau Dajjal Sama dengan pulau sedir Itu juga The Jekyll Island Pulau Sokotra Kaya dengan flora Dan fauna yang unik Hingga saat ini Belum ditemukan Di tempat lain Jadi tidak ada Flora dan fauna Yang ada di pulau ini Yang ada di pulau lain Di seluruh dunia Hanya ada di pulau ini Makanya di pulau inilah Allah ciptakan Satu binatang Yang unik juga Yang disebut dengan Jasasa Jasasa Binatang Jasasa itu artinya Mata-mata Tajasa Tubuhnya besar Dipenuhi dengan bulu Sehingga saking penuhnya Bulu kita tidak bisa Membedakan Mana dubur Mana wajah Yang menghadap Itulah wajah Bila orang menghadap Dengan dubur Tidak mungkin Yang menghadap Pasti wajah Baik Karena itu pulau ini Pernah dilecalonkan Sebagai salah satu Dari tujuh keajaiban Dunia yang baru Nah baik Ini contohnya Saya melihatkan Keajaiban dan keunikan Ini adalah padang pasir Di pulau Sokotra Ini padang pasir Di pulau Sokotra Ini burung Salah satu jenis burung Yang bisa kita jumpai Di Sokotra Dan ini kepiting unik Kepiting pulau Sokotra Aneh ya Kepitingnya seperti itu Kayak Mr. Grape Mr. Scrape Di film apa? Spongebob Ini laba-laba langka Di Sokotra Mirip Tarantula Dan ini pohon Darah naga Yang ada di pulau Sokotra juga Pokoknya pohon-pohonnya unik Araraneh pokoknya Ini salah satu jenis pohon Dorstenia Sokotra Dan ini juga pohon yang lain Pohon Dendrosisayos Sokotra Hal ini yang membuat Dajjal Terinspirasi Karena dia hanya Menjumpai binatang Dan tumbuhan langka Flora fauna Satwa langka Di pulau ini Ini menjadikan dia Terinspirasi Untuk menciptakan makhluk Jangan salah Dajjal Kecerdasan yang mampu Melakukan cloning Dan mampu Mampu melakukan Berbagai macam Riset dan eksperimen Hatta eksperimen Yang mengilhami Film hulek Itu Dajjal Bisa melakukan Jangan salah Bahkan ketika orang Membayangkan Kendaraan Tercanggih Itu pusat terbang Dajjal sudah mampu Membuat piring terbang Dengan kecerdasan Rasulullah Menyebutkan kendaraan Dajjal itu Dia bisa terbang Dan kecepatan terbangnya 5 km Terbaca perang pulau 5 km Ada ya 5 km Baik Ini kering Kering mungkin ya Coba 5 km Per sekon 1 detik 5 km 5 km Dari sini kemana Sakicep Sakicep 1 kedip 1 detik 1 detik 5 km Dari sini Ke Pastor Lebih ya Dari sini ke Bukan ke Pastor ya Ke Alun-alun Cimahi Satu kedip Sudah ada di Alun-alun Cimahi Satu kedip Sudah ada di Tagog pada Larang Satu kedip Sudah ada di Ciranjang Eh Pak Raja Mandala Satu kedip Sudah ada di Ciranjang Hanya dengan berkedip-kedip Dia berkeling dunia Ya Kecepatan ini Diambil dari Hadis Rasulullah Berapa Kecepatannya Rasulullah Ketika dia terbang Di muka bumi Ya Kendaraan yang Dia gunakan Itu kecepatan terbangnya Seperti awan Yang ditiup angin Kata Rasulullah Dan awan Rata-rata ditiup angin Itu 5 km Per sekon Ya Dan jarak Dari satu telinga Ketelinganya Artinya setengah Diameter Atau diameter Kepalanya Keledai Yang dia gunakan Langsung menyebutnya Keledai Itu 40 hasta 27 meter Diameternya Itu 27 meter Keledai macam apa Yang jarak Dari satu telinga Ke telinganya 27 meter Kalau bukan Piring terbang Ini bisa 24 meter kan 27 meter Bisa tidak Bisa Dan kecepatannya pun sama Saya sudah mengumpulkan data Di satu Press disk Tentang UFO Dan UFO ini Pernah Muncul Di Jalan Di Ciberem Flyover Cimahi Cimindi Itu teman saya Yang menjadi saksinya Saya tanya Pak Kenapa terlambat Kajiannya Pak Saya tadi meliput Sesuatu yang luar biasa Ada UFO bergerak Di tempat Di mana saya Berjalan Itu dari Flyover Flyover Cimindi Bergerak dari Arah Ciberem Ke Tagog Cimahi Cepat sekali Luar biasa Itu tahun 93 93 94 Konor B Dan pernah Meninggalkan Jejak Kopsirkel Di Yogyakarta Nah Kopsirkel Itu adalah Jejak UFO Yang menjadi Isarat Instruksi Bagi para pelaku Konspirasi dunia Bagi para Konspirator dunia Siapa Para kalangan Illuminati Baik ya 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 Baik Karena saya harus Mau balik ke sana juga Berikutnya apa Nah Di dalam Al-Quran Dajjal Tidak disebut Secara eksplisit La La Yuzkaru Dajjal Kata'in Dajjal Dajjal Tidak disebut Secara Kot'i Di dalam Al-Quran Kenapa Yang namanya Fitnah Tidak Tidak disebut Secara Kot'i Ada pun Dibahas Secara detail Itu di dalam Hadis Ya Maka posisinya Sama kuatnya Dengan Quran Karena fungsi Hadis terhadap Quran itu Ada tiga Ya Ada tiga fungsi Hadis terhadap Quran Yang pertama Bayan Tak'id Bayan Tak'id Apa itu Bayan Tak'id Fungsi Hadis Menguatkan Hukum Atau Penjelasan Nas Yang ada Dalam Quran Sebagai Contoh Di dalam Quran Ada Kewajiban Ibadah Sa'u Ya Ayuhan Lathina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Kaba Kutiba Ala Lathina Minkoblikum Alaya Ada Perintah Sa'u Maka Di dalam Hadis Juga Ada Ya Sa'um Juga Disebutkan Dalam Hadis Maka Hadis Yang Menjelaskan Tentang Sa'um Ini Fungsinya Bayan Tak'id Kepada Quran Yang Kedua Fungsi Hadis Terhadap Quran Bayan Tafsil Wat Tafsir Bayan Tafsir Artinya Menjelaskan Apa Yang Ada Dalam Quran Sesuatu Yang Tidak Dibahas Secara Detail Dalam Quran Dibahas Secara Detail Di Dalam Hadis Bahkan Dirinci Oleh Hadis Tafsil Itu Fungsi Yang Kedua Fungsi Yang Ketiga Dari Hadis Terhadap Quran Adalah Bayan Tashri' Bayan Tashri' Yaitu Fungsi Hadis Dengan Mentetapkan Hukum Yang Tidak Dibahas Dalam Al-Quran Allah Hanya Menyatakan Allah Cinta Kepada Orang Yang Bertawab Dan Mencintai Orang Yang Membersihkan Dirinya Di Dalam Hadis Rasulullah S.A.W. Memberikan Syariat Menggosok Gigi Tasawwaku Fa'inah Min Sunanil Mursalin Wattuhudus Satrol Iman Bersiwak Kalian Gosok Gigi Kalian Karena Bersiwak Itu adalah Sunahnya Para Nabi Dan Rasul Jadi Yang Tara Gosok Gigi Dia Tidak Mengikuti Sunah Rasul Baik Nah Itu Di Dalam Al-Quran Ada Beberapa Ayat Yang Menurut Para Ulama Ini Terkait Dengan Dajjal Nah Peristiwanya Adalah Terkait Dengan Peristiwa Nabi Musa Dan Samiri Mulai Ada nama Samiri Di sini Nah Di dalam Quran Surah Toha Disebutkan Di dalam Beberapa Ayat Yang pertama Ayat Ke 83 Dan 84 Allah 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 Sya Tuhan Rajim Dan Apakah Yang Membuat Engkau Tergesak Meninggalkan Kau Muhai Musa Ketika Ada Sepuluh Perintah Allah Yang Diterima Nabi Musa Yang Kemudian Disebut Dengan Ten Commandment Oleh Orang Barat Nabi Musa Meninggalkan Kaum Bani Israel Di Belakang Bersama Nabi Harun Nabi Musa Tergesak Karena Nabi Musa Ingin Segera Mendapatkan Mereka Ada Di Belakang Ku Ya Allah Dan Aku Menyegerakkan Diri Kepadamu Ya Allah Agar Kau Segera Memenuhi Perintah Itu Yang Jawab Nabi Musa Maka Allah Kemudian Menerangkan Kepada Nabi Musa Ini Dua Ayat Yang Berikutnya Kala Allah Berfirman Mereka Disesatkan Oleh Samiri Nah Disini Saya Sepakat Kalau ada Ulama Mengatakan Samiri Yang dimaksud Disini Adalah Dajjal Samiri Yang disebutkan Disini Dajjal Farja Musa Ilah Qomi Qodbana Asifah Maka Kembalilah Musa Kepada Kaumnya Dalam Keadaan Marah Yang Sangat Marah Marah Yang Berlapis Sampai Begitu Sampai Pada Kaumnya Hingga Sampai Pada Kaumnya Itu Nabi Harun Ditarik Jengot Nah Ariman Berdiantep Marah Nenah Nyembah Berhala Nyembah Aduh Ulah Kitu Bisi Coplok Kita Jengot Wahai Saudaraku Kenapa Aku Menarik Jengotku Jengotku Seperti itu Aku Sudah Memperingatkan Mereka Tapi Mereka Telah Terperdaya Oleh Perkataan Samiri Indahnya Perkataan Samiri Lebih Mereka Dengar Ketimbang Nasihatku Wahai Kakakku Wahai Saudaraku Ya Itu Kata Nabi Harun Maka Kala Berkatalah Nabi Musa Ya Qom Ya Alam Ya Bukankah Allah Telah Menjanjikan Peringat Janji Yang Baik Untuk Kalian Apakah Janji Itu Terlalu Lama Bagi Kalian Atau Kalian Sengaja Ingin Ditimpa Azab Burka Dari Tuhan Kalian Fah Akhlaftum Ma'idi Sehingga Kalian Menyalahi Perjanji Aku Sudah Mengatakan Tunggu Aku Akan Sampaikan Apa Yang Allah Berikan Pada Kalian Sebagai Janji Allah Kepada Kalian Maka Digambarkan Nabi Musa Marah Itu Patung Anak Sapi Nah Patung Anak Sapi Ini Dibuat Oleh Samiri Sekali Lagi Samiri Yang Kita Bicarakan Sebagai Dajjal Dia Punya Kemampuan Magic Yang Luar Biasa Dan Dia Punya Kemampuan Yang Tidak Bisa Dicapai Oleh Manusia Sejenius Dan Sehebat Apapun Maka Jika Ada Manusia Manusia Luar Biasa Di Antara Kita Itu Adalah Mereka Yang Dibentuk Oleh Dajjal Contohnya Siapa David Copperfield David Mindfrag Siapa Lagi Para Para The Master Jangan Salah Ada Juga Raelian Rael Rael Juga Sama Dia Seseorang Yang Tadinya Tidak Tahu Apa Sesuatu Yang Orang Menganggap Biasa Tiba Tiba Dia Menjadi Seseorang Yang Suar Biasa Supranatural Luar Biasa Itu Juga Sama Termasuk Saibaba Pernah Melihat Saibaba Bu Belum Baik Kita Lihat Sebentar Siapa Saibaba Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Saya Setelah Yang Satu Ini Kita Lihat Saibaba Mudah 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 Ada Disini Coba Lihat Ada Ada Ini Saibaba Ini Dia Saibaba Dia Ya Adikas Beberapa siri-siri Dajjal Ada pada saya Bapak Yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan Apabila engkau melihat Dajjal Maka engkau akan melihat di kepalanya Sesuatu mirip mahkota Saya berpikir mahkotanya seperti apa Jangan-jangan ini nih Break hell eh Itulah mahkotanya Oh betul loh jangan salah Rambutnya itu mahkota Dajjal Kemudian Dari tatapan Aura tatapan matanya adalah sihir Maka siapapun yang terkena tatapan Post tatapan yang bertemu Itu maka dia ada dalam kendali Dajjal Hatinya ada dalam genggaman Dajjal Lihat mata saya Bapak Dan saya Bapak selalu menggunakan pakaian Yang digunakan oleh Nabi Isa Kata Rasulullah nanti Tiga warna Celupan warna merah orange Kuning dan putih Saya Bapak selalu menggunakan itu Para pengikut saya Bapak banyak tersebar seluruh dunia Terbesar kalau di Indonesia ada di Magelang Jakarta, Surabaya Pemimpin Deputi Indonesia Pengikut saya Bapak adalah Pemimpinnya Anand Krishna Pernah mendengar Anand Krishna ya Masih hidup Anand Krishna? Anand Krishna ini adalah pemimpin Pengikut saya Bapak 20 ciri-ciri Dajjal ada pada saya Bapak Ada seorang fotografer Yang biasa memfoto saya Bapak Setiap kali dicetak Gak apa-apa Kalau ini kan cuma film Bukan aslinya Cuma aslinya Bukan aslinya Orangnya udah gak ada kok Gak apa-apa Nah fotografernya ini Setiap kali mencetak Dari kamera Film Dari kamera yang Dijepretkan ke saya Bapak Selalu muncul wajah Yesus Makanya berkata Wahai saya Kenapa setiap kali saya mencetak foto saya Foto anda Di kamera saya ini Selalu wajah Yesus yang muncul Coba lihat Ketika diperlihatkan Itu reinkarnasi saya yang terakhir Kata dia Itu reinkarnasi yang terakhir Dan sebentar lagi dia akan datang Kapan? Ya Sekitar 8 tahun lagi Ya 8 tahun dia meninggal Tahun berapa? Kemarin 2000 berapa? Bukan 8 ya 18 apa 8? Jadi 2024 Ada kemungkinan muncul di tahun 2024 Baik Nah kemudian Ada pesawat di Venezuela Ketika take off Baru 2000 atau 3000 kakian Itu terjadi turbulensi Ya pilotnya sudah pasrah saat itu Kopilotnya keluar dan berkata Siapa di antara kalian yang menjadi pengikut sayibaba? Ternyata pramugarinya Saya Cepat Berdoa untuk sayibaba Minta kepadanya agar dia menolong kita Maka dia kemudian masuk ke ruangan tertentu Dia berdoa kepada sayibaba Entah gimana doanya WCW sebablas angin WCW sebablas angin Mungkin begitu ya Wredian Eh apa yang terjadi? Awan berkumpul Membentuk tubuh sayibaba Setengah badan dan awan tadi bergerak mengambilkan tangannya maka seketika itu pula turbulensi hilang dan pesawat itu normal kembali dan bisa mendarat di tempat tujuan landing dalam keadaan aman nah ini Saibaba berikutnya juga masih terkait Saibaba ada seorang janda punya anak 4 dia datang pada Saibaba dan berkata, wasai adalah Tuhan kami anda Tuhan saya saya seorang janda sudah 4 tahun ditinggalkan oleh suami saya saya punya anak 4, kami miskin kami ingin merubah hidupnya anda adalah mahakaya Tuhan kami tolong kami beri karunia Saibaba hanya menggerakkan tangannya maka emas keluar dari tangannya diberikan pada wanita janda tadi ada seorang syaih dari Arab ingin menghujah Saibaba ingat Rasulullah pernah berkata ketika kalian melihat jajan lari menjauhinya jangan kalian mendatanginya karena sekuat apapun hujah kalian jika kalian tidak yakin dengan keimanan kalian kalian akan menjadi pengikutnya akan ada seseorang ketika Dajjal muncul dia datang menghampiri Dajjal dia menghujah dengan kemampuan pikirnya eh ternyata dia menjadi pengikut Dajjal yang setia ini terjadi pada Saibaba seorang syaih dari Arab Saudi maaf dari Timur Tengah saya tidak sebut Arab Saudi ya keceletot datang menghampiri Saibaba Saibaba berkata begini kamu ragu saya Tuhan kamu coba apa yang bisa dilakukan Tuhanmu saya akan melakukannya maka apapun yang diminta oleh syaih tadi Saibaba melakukannya maka apa yang terjadi syaih tadi menjadi pengikut Saibaba yang setia baik kita masih bicara Saibaba penuh sihir kan tatapannya ya begitulah Dajjal Dajjal lebih dasar daripada ini suatu saat Saibaba pernah diundang ke Amerika sekelompok petinggi militer angkatan darat Amerika kehilangan sebuah dokumen dan yang tahu hanyalah seorang jenderal yang bernama Conner jenderal Conner ini sudah meninggal maka dipanggil Saibaba ketika Saibaba datang ke jasad jenderal Conner dia menaburkan tepung fibuti nanti saya perlihatkan tepung fibutinya insyaAllah menaburkan tepung fibuti yang langsung keluar dari tangannya entah dari mana maka dengan cara diusap sebagaimana Nabi Isa AS membangunkan jasad yang sudah mati maka apa yang terjadi jenderal Conner bangun maka ditanya dimana arsif itu oh arsifnya disana dia pergi diantar pakai mobil dibukakan arsifnya ketemu arsifnya udah ketemu arsif nama pelak deh maut deh itu jin yang masuk ke dalam tubuh jenderal Conner kalau Nabi Musa AS menghidupkan yang sudah meninggal dalam kisah Safi Betina Al-Baqarah itu nyata nyata betul-betul hidup dimana dipukul dengan sebagian dagingnya kan fadribuhu biba'diha pukul dengan sebagian dagingnya itu betul-betul hidup sama Nabi Musa ditanya man kotalaka siapa yang membunuhmu culang-culang mana yang membunuh saya oh itu kotalani banu ahi kotalani banu ahi udah gitu mati lagi ya tuh anak-anak saudaraku keponakanku yang membunuh saya udah gitu mati lagi nah dia pernah melakukan apa yang semacam hal itu ya jin ala kanar pun bangun kemudian ada hal yang menarik lagi terkait dengan saya bapak saya coba perlihatkan tepung fibuti yang dia keluarkan yang dengannya dia menyembuhkan orang yang buta ya menyembuhkan orang yang apa membangunkan orang yang sudah mati tapi sekali lagi ini biiznillah dengan izin Allah Allah mengizinkan kepadanya untuk melakukan itu sebagai sebuah istidraj apa istidraj rangsangan ya apakah dia mau bertobat atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ini muncul ya ini agak lama coba saya ulang kembali ya muncul dan ini saat saya baba sedang membersihkan patungnya lalu dia mengeluarkan tepung fibuti nanti dan dia mengeluarkan emas ini tepung fibutinya seseorang berani menjual rumahnya menjual mobilnya demi mendapatkan tepung fibuti walaupun hanya setidik saja dapat dilihat tepung itu gak habis-habisnya inilah sihir dia coba yang lain coba saya lihat nah ini dia ketika meluarkan emas itu tepung fibuti yang dia keluarkan ini ketika masih muda Rasulullah Sasa menyebutkan Samiri atau Dajjal itu dia mandul tidak suka kepada lawan jenis dan dia tidak menikah termasuk seibabat juga sama dia ngejomblo seumur hidup ya dan dia sudah mati baik ibarat pilihan rama'akumullah nah kemudian kita kembali ke kajian kita waktu kita masih ada sampai jam berapa sampai maghrib ya nah Nabi Musa marah kepada sahibabat eh maaf kepada sahibabat kau jadi sahibabat Nabi Musa marah kepada Sam Samiri maka kudan Samiri pun diusir sama sama Nabi Musa kalau berkata Nabi Musa kepada Samiri maka apa yang mendalam untuk melakukan itu hai Samiri saya lupa pernah menceritakan saya cerita dulu sebentar ya sebetulnya nanti ada itu pembahasannya tapi entah diselit keberapa nah Samiri sejak dipindahkan ke pulau Yaman yang tadi dinamakan pulau Sokotra disana dia tinggal dari usia lima sampai seratus tahun kerjaannya adalah bangun makan minum tidur bangun makan minum tidur bangun makan minum tidur begitu sampai usia seratus tahun Samiri dia tidak melakukan aktivitas lain ketika dia bangun malaikat Jibril sudah menyiapkan makanan dan minuman di sampingnya dimakan dia kadang menunya macam-macam ada pecelele tutuk oncom cobek belut macam-macam minumannya macam-macam ada teh tarik bajigur kopi radik ya kopi radik itu menu-menu saya itu semua menu-menu saya ya saya nyebutin apa yang saya tahu ya nah sampai usia seratus tahun baru dia sadar memikirkan tentang dirinya dimana saya ternyata saya sudah sebesar ini tapi tidak ada siapapun kecuali dia dan binatang jasasa binatang jasasa Allah ciptakan Allah lahirkan berbarengan dengan lahirnya Samiri karena tugasnya adalah untuk mematamatai Samiri maka disebut jasasa pemata-mata dan dia menghilang berbarengan dengan menghilangnya Dajjal dan akan muncul lagi berbarengan dengan munculnya Dajjal nanti pembahasan kita sampai kepada tanda-tanda Dajjal akan muncul kapan Dajjal muncul ada tanda-tandanya ya nanti ada pembahasannya baik nah Malaikat Jibril selama Samiri tidur dia memegang pena nah penanya ini tidak seperti pena kita ada merek merek proxy pena merek apa lagi big merek apa lagi standar bukan ya nah snowman bukan tapi penanya itu kayak tongkat sihir nah itulah kenapa tongkat sihir pendek itu selalu seperti itu kayak Harry Potter puter apa Potter Harry Potter nah dia punya tongkat nah tongkat itu sebetulnya adalah pena yang digunakan Malaikat Jibril menuliskan beberapa penal prasasti yang isinya adalah pelajaran akidah tauhid untuk Samiri nah ini dibahas di bukunya Muhammadisadaud ya cuma Muhammadisadaud ini banyak ditentang sekali lagi oleh para ulama namun menurut saya kita lihat kebenaran Muhammadisadaud ini apabila realita kita hari ini sesuai dengan analisanya insyaallah nah pena inilah yang kemudian diambil oleh Samiri dengan pena inilah dia mampu melakukan apa yang dia inginkan ya dan dengan pena itulah dia membuat patung anak sapi ya bagaimana caranya dia masuk ke tengah-tengah kaum Nabi Musa jumlah umat Nabi Musa saat itu 70 ribu orang yang menyelamatkan diri dari Mesir dari kejalan Fir'aun sampai ke Padang Tih dan ke Palestina itu 70 ribu orang include di dalamnya Nabi Musa Nabi Harun dan Nabi Yusha bin Nun atau Nabi Joshua kata orang Kristen ya nah maka dia mampu mempengaruhi beberapa orang dari pengikut Nabi Musa maka mereka mengeluarkan perhiasan mereka dimasukkan pada kuali dibakar nah perhiasan itu pun dibentuk dengan kemampuan magicnya menjadi patung anak sapi jin masuk ke dalam patung anak sapi itu dan berkata aku Tuhan yang Musa dan Musa telah lupa maka sujudlah mereka kepada patung tadi maka bertanya Nabi Musa apa yang membuat kamu mendorongmu melakukan hal itu kamu menyesatkan kaumku dan menyembah patung yang kau buat itu ya patungnya diambilkan sama Nabi Musa dihancurkan dihancurkan udah pecah pecahannya diambil dibakar ya dibakar kemudian dibuang ke laut merah ya aku mengetahui apa yang tidak mereka tahu aku melihat apa yang tidak mampu mereka pandang mereka lihat bihi dengannya maka aku mengambil sesuatu dari bekas sang utusan rasul disini maksudnya malaikat jibril asari ini adalah bekas malaikat jibril yaitu penak tadi ya menurut ahli tafsir aku mengambil segenggam dari jejak rasul itu dan aku melemparkannya dan demikianlah nafsuku membujuknya ya dengan penak tadi dia ambil tanah yang menjadi jejak nabi malaikat jibril malaikat jibril jejaknya diambil dimasukkan ke kuali maka dibentuk dengan kemampuan dengan keinginan dia melalui penak tadi ya maka apa yang terjadi nah ini kata nabi musa nabi musa berkata fadhab pergi kamu fa innalaka fil hayati antakula la misasa sesungguhnya hakmu di dalam kehidupan dunia ini adalah la misasa jangan kau sentuh aku ya jangan kau sentuh aku artinya jangan ada yang berani menyentuh aku karena sekali menyentuh aku kata intinya begitu maka dia akan terkena oleh sihirku maksudnya pergilah tinggalkan aku biarkan aku berbebas semaunya itu kata kata si Samiri sesungguhnya engkau akan mendapatkan janji Allah yang tidak akan pernah terselisih artinya janji Allah itu pasti terjadi atas dirimu maka lihatlah Tuhanmu yang kamu tetap menyembahnya Tuhan yang kau sebut tadi yang tetap tadi kau puja-puja akan saya hancurkan dan akan saya bakar dan akan saya buang kelautan itu kata Nabi Musa kita persepat kemudian apa yang terjadi Nabi Musa hanya mengusir si Samiri tidak dimembunuhnya sementara kaum Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi ini harus bertobat dan tobatnya dibunuh oleh orang yang beriman yang tidak menyembah patung anak sapi jumlahnya ribuan maka mereka yang menyembah patung anak sapi karena disesatkan Samiri ini dalam keadaan merunduk begini untuk dipenggal kepalanya yang masih hidup mereka enggak mau dipenggal maka melawan maka terjadilah perang dengan sesama umat Nabi Musa disitulah Nabi Musa berdoa kepada Allah ya Allah cabut hukuman ini dari engkau ya Allah andaikan kau tuntaskan hukuman ini maka habis umatku ya Allah maka hukuman itu pun dihentikan dan Allah mengampuni mereka yang telah bertobat dan Allah memberikan pahala kepada orang beriman yang meninggal gara-gara melaksanakan hukuman tadi ini ada dalam tafsir firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ini dikeluarkan ketika Nabi Musa berfirman bertobatlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri maksudnya bunuhlah mereka yang menyembah patung anak sapi tadi coba yang menyembah patung anak sapi gara-gara disesatkan Samiri dibunuh taubatnya Samirinya tidak dibunuh tapi cuma diusir jika ada orang yang ingin mengangmu katakan jangan kau sentuh aku kenapa diusir tidak dibunuh karena yang membunuhnya adalah Nabi Isa salam di akhir zaman maka sejak saat itulah Samiri mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain maka bertemulah dengan para Nabi sesudah Nabi Musa Hatta dengan Nabi Isa salam sendiri dan dia berganti-ganti nama berganti-ganti kostum terkadang dia mengaku sebagai high glender ya nyambung seperti itu nah di zaman Nabi Isa salam dia berganti nama menjadi Judas Eskariot dia masuk ke tengah-tengah umat Nabi Isa yang saat itu ada 12 orang bagaimana Nabi Isa bisa mendapatkan teman mulanya begini saya cerita Nabi Isa boleh karena cerita dajjal tidak terlepas dengan cerita Nabi Isa Nabi Isa ini lahir dengan sederet mujijat Allah diantara mujijatnya adalah ketika Nabi Isa berbicara dalam buayan di saat orang-orang menuduh Siti Mariam berzinah sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang penzina dan ibumu juga bukan seorang pelacur lalu kenapa engkau melakukan apa yang tidak mereka lakukan Siti Mariam tidak berkata-kata karena sudah diperintahkan oleh Malaikat Jibil atas perintah Allah katakan kepada manusia itu kata Nabi Siti Mariam aku bernazar kepada Tuhanku yang maharahman kalau aku tidak akan berkata kepada siapapun maka hari ini aku akan saum tidak akan berkata kepada seorang pun lalu siapa yang akan menjawab pertanyaan kami Siti Mariam menunjukkan isarat dengan matanya kepada Nabi Isa yang masih dalam buayannya yang baru beberapa jam dilahirkan lihat saja anak saya dengan isaratnya begitu ke mata apa maksudmu apa kau untuk mempermainkan aku maka tiba-tiba Nabi Isa berkata nah bersabda Nabi Isa banyak hal ini adalah surat puluhan lah kalau tidak salah nah terkait dengan ayat itu maka orang-orang pun mempercaya Nabi Isa nah sejak saat itu Siti Mariam bertahanus di Masjidil Aqsa di paling bawah kalau sekarang paling bawah sudut paling timur pojok itu ada mihrab Siti Mariam nah sementara Nabi Isa terkadang diasuh oleh Nabi Zakaria yang saat itu sudah memiliki Nabi Yahya antara Nabi Isa dan Nabi Yahya hampir satu usia satu angkatan satu bayang maka ketika ada kajian di Betul Maqdis Nabi Isa dan Nabi Yahya dibawa nah saat itu terjadi konspirasi yang dilakukan oleh para pendeta Sanhedrin para pendeta Sanhedrin inilah mereka yang memalsukan Taurat menjadi Talmud dan mereka lah Yahudi Talmudian ketika mereka menyampaikan Talmud yang mereka klaim Taurat Nabi Isa yang masih kecil mereka karena bangku protes kepada para pendeta tadi Sungguh celaka kalian kalian telah merubah Taurat dari tempatnya Taurat yang kalian sebutkan tadi tidak begitu ini Taurat yang asli begini kaget kaget pendeta Sanhedrin ya budak benar oke ngomong berpuluh-puluh tahun ceramah kita tidak ada yang mendebat dan tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan dari kali ini hari ini ada yang mendebat kita ada yang mengkritisi kita jangan mengkritisi budak letik wah setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah setiap kali itu pula Nabi Isa mendebat mereka mengkritik mereka menyanggah mereka membantah mereka maka mereka para pendeta Sanhedrin marah besar kepada Nabi Isa maka terjadilah rapat penting saat itu celaka kita kalau anak ini dibiarkan tekor kita kenyauan bohong orang kumah itu bunuh anak ini tunggu tidak boleh kita membunuhnya kalau kita membunuhnya bagaimana kita akan kehilangan posisi sebagai pesuruh Tuhan tenang gampang kita bunuh dia dengan tangan orang lain caranya bagaimana dibuatlah doktrin Tuhan bingung cerita ini Samiri tahu Samiri hafal peristiwa ini karena dia punah pendamping dari bangsa jin perambah Allah tadi saya belum selesai ya perambah Allah boleh di cut dulu cerita ini kita cut dulu cerita ini ketika di pulau itu sebelum bertemu dengan Nabi Musa Samiri di pulau itu yang hanya tinggal dengan seekor binatang jasasa binatang jasasa ini memberikan beberapa hal kepada si Samiri coba saya lihat salah satu isi panelnya ada beberapa panel yang diperlihatkan oleh nah ini Allah Azza wa Jalla menciptakan binatang berbicara yang bernama jasasa dia dimana lahirnya ajalnya matinya sama dengan ajal-dajal begitu pula muncul dan menghilangnya binatang inilah mengajarkan akidat tawhid kepada Samiri muda pelajaran ini kononnya ditulis oleh Jibril dalam bentuk panel-panel atau prasasti isi prasasinya panel satu yang ditulis oleh Malaikat Jibril panel satu itu berisi kalimat la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah ini dijelaskan oleh binatang jasasa yang kedua panel kedua berkata Allahuahid la syarikalah Allah Maha Esa tidak ada sekutu bagi Allah itu dijelaskan juga oleh binatang jasasa ini nah binatang jasasa ini sekali lagi dia bertubuh besar kategorinya adalah kelasnya itu mamalia genusnya mamalia cuma saya tidak tahu nama spesiesnya apa sebut saja Ava Ava yip-yip naik terbang tau masih ingat kan pada tahun 2017 akhir dari bulan Agustus di Filipina ditemukan binatang seperti ini ciri-ciri binatang ini nyaris sempurna seperti ciri-ciri binatang jasasa yang disebutkan Rasulullah terkait dengan binatang yang mematamatai dajjal tubuhnya penuh dengan bulu ini disebutkan dalam surat Annamal ayat ke-82 ya binatang ini seperti ini dan dia tidak pernah jauh dari laut karena dia selalu ingin membasai tubuhnya dan dia pun makan dari makanan ikan laut maka dia tidak pernah jauh dari pantai ya seperti ini nah binatang inilah yang mengajarkan prasasti kepada mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri Samiri muda nah panel yang ke-1 ini kedua ini ketiga ini yang ke-4 hanya engkau saja yang ketiga engkau diurus oleh Jibril karena itu janganlah engkau mengkhianati janjimu dengan Allah hanya engkau saja di pulau ini panel yang ke-5 makanlah dan nikmatilah makanan dan minuman yang menjadi rizki dari Allah sesuai kehendakmu tidurlah sesukamu tapi sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu dengan tasbih tasbih keesaan Allah kepadanya yaitu dengan melaksanakan solat yang diwajibkan kepadamu Allah lah sang raja Allah yang maesah dia tidak berayah dan tidak pula berpunyai anak ini saya agak tergesa-gesa mengetiknya Allah Tuhan yang maha besar dan maha agung dia lah yang maha raja ada 7 panel panel yang ke-7 bercerita tentang Nabi Muhammad panel yang ke-6 itu bercerita tentang Nabi-Nabi dan khusus panel yang ke-7 cerita tentang Nabi Muhammad jadi Dajjal sudah tahu Samiri sudah tahu bahwa akan diutus Nabi Muhammad di akhir zaman dan itu Nabi yang terbaik makanya dia iri selesai panel ini disampaikan maka binatang sejasasa berkata wahai Samiri saksikanlah aku telah menunaikan inna ni kudfa'atu ma'umirtuli ma'umirtut min rabbi demi Allah saksikan aku sudah menunaikan apa yang dipintahkan padaku kata binatang sejasasa maka sekarang adalah perintah pertahiri yaitu pertanyaan dariku untukmu apakah kau beriman pada Allah dan dari apa yang diturunkan kepada Nabi-Nabinya kepada Jibril maksudnya apa jawaban muhai Samiri Samiri tidak menjawabnya lama ditunggu-tunggu Samiri tidak menjawabnya sehingga binatang ini pun pergi dengan menjerit dengan jeritan yang membuat Samiri ini pekak telinganya dua kali lagi datang lagi kembali kepada Samiri dan berkata bidatang jasasah Jika kau beriman kepada Allah maka sungguh kau akan menjadi mu'min yang menakjubkan imannya Sesungguhnya ajalmu ditangguhkan sampai akhir zaman jika kau beriman kepada Allah kau akan menjadi mu'min yang menakjubkan tapi jika kau tidak beriman kepada Allah dan apapun yang diturunkan pada Jibril dan kau terkutuk sampai hari kiamat nanti tidak juga dijawab pergi lagi binatang jasasah tadi sambil memekikan suara yang pekikan yang keras yang ketiga kali yang terakhir dia bertanya kembali dan apa jawaban Samiri hei jasasah binatang buruk rupa lihat di pulau ini tidak ada siapapun ku saling kau dan aku dan yakinilah kalau panel ini bukan tentang Allah yang di langit sana tapi yang disebut Allah itu saya hei jasasah akulah Allah itu oh dia menjerit dengan jeritan yang makin keras sampai sisa Samiri pun menutup kedua telinganya sejak saat itulah binatang itu pergi dan berkata inna kadajal inna kadajal inna kadajal engkau adalah pendusta engkau adalah pendusta pendusta-pendusta sampai hilang suaranya di saat itulah Dajjal mendapatkan gelar eh Samiri mendapatkan gelar dah Dajjal jadi siapa nama asli Dajjal Samiri Dajjal artinya Al-Khazah Pendusta bukan singkatan kadi tolong ditanyakan Ustaz singkatan nona di Dajjal bisa di dawab dada jambujal terangkan baik nah sejak saat itulah Samiri keluar dari pulau itu dan dia sudah menyandang gelarda jal pendusta karena dia mengaku Tuhan lupa saya menyampaikan Sai Baba pun sama di desa nilai yang putra parti India Selatan suatu saat dia pernah ceramah mengatakan kepada para deputinya dia mengatakan panggillah aku dengan panggilan yang kalian sukai panggillah aku Krishna panggillah aku Yesus bahkan panggillah aku Allah maka pengikut Sai Baba dari berbagai agama termasuk agama Islam tidak sedikit orang Islam yang menjadi pengikut Sai Baba dan banyak pengikut Sai Baba di Indonesia yang menjadi pejabat tapi saya ingin menyebut siapa saja yang banyak yang menjadi pejabat maka jangan heran kalau Indonesia model jadi bagaimana solusinya Ustadz ganti presiden baik pada masalah ini di mati Allah tadi ke zaman Nabi Isa kita belum membahas tentang zaman Nabi Isa ketika Nabi Isa membongkar kedusan para pendeta Sanhedrin pendeta Sanhedrin membuat tipu daya apa tipu daya yang dilakukan para pendeta Sanhedrin karena mereka sudah terbiasa mengarang cerita tentang kitab-kitab Allah mereka mengganti sebuah ayat dari tempatnya sumayaktubunal kitabah biayidihim lalu mereka menulis ayat dengan tangan mereka sumayakulunahadamini indillah lalu mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah maka mereka pun para pendeta Sanhedrin membuat dongeng dongeng apa? dongeng Tuhan bingung dan dongeng ini terkait dengan sejarah Nabi Isa al-Islam sendiri dia memfitnah Nabi Isa dengan dongeng ini yaitu dongeng Tuhan bingung dari dongeng inilah muncul keyakinan agama Kristen mau dengar? pernah saya sampaikan di sini? baik saya ulang kembali boleh saya ulang kembali? nah apa itu dongeng Tuhan bingung? nah Tuhan kenapa Tuhan bingung? nah ini aneh ya kok ada Tuhan bingung? kalau saya bingung wajar karena saya bukan Tuhan tapi kalau ada Tuhan bingung aneh tapi begitulah pendeta Sanhedrin Yahudi kenapa Tuhan bingung? bingung memikirkan Adam gespugu di carek tong memetik buah pohon huli der dipetik jenghawa eh di dahar babarangande atau marah Tuhan kan? maka ketika Tuhan akan menghukum Adam Tuhan menahan tangannya dan Tuhan berpikir aduh Adam ini makhluk Adam ini manusia yang lemah kalau aku pukul dengan satu tentuan tanganku pun dia akan mati hancur kesakitan berarti aku kejam kepada Adam kalau aku tahu dia akan melanggar harusnya aku tidak ciptakan Adam maka bingung itu Tuhan antara menghukum dan membiarkan Adam apa bingungnya? hukum jangan hukum jangan bingung Tuhan namun orang bingung mungkin berhari-hari tapi Tuhan kalau bingung bertahun-tahun ya jengkuma kalau kita bingung begini nih kalau Tuhan kayak gimana? ya pulang antik ke dia akhirnya Tuhan menemukan ide itu kan aneh dan ini ada yang sampai ke akidah orang Syiah Al-Bada ada 10 akidah Syiah salah satunya yang ke-8 Al-Bada yaitu Tuhan pernah tidak tahu sesuatu lalu Tuhan ingat sesuatu maka saya yakin betul kalau Syiah juga adalah agama ciptaan Dajjal tolong saksikan saya mengatakan demikian karena saya berdebat dengan mereka dan saya sudah pelajari akidahnya ini beberapa sedikit tapi saya makin yakin ini agama ciptaan Dajjal Yahudi baik lanjut sampai mana tadi? Tuhan bingung akhirnya Tuhan punya ide ketika Tuhan menemukan ide Tuhan berteriak Eureka Eureka Tahu Eureka? ya itulah ya Tuhan punya ide apa idenya? aku kan Tuhan Tuhan itu imortal kalau begitu aku saja yang dihukum jangan ada baik kalau begitu aku harus menjilma menjadi manusia Jibril sini Jibril baik Tuhan ada apa Tuhan? Jibril tulis maklumat Tuhan baik Tuhan Jibril buka laptop ketik maklumat Tuhan titik dua satu apa Tuhan? catat maklumat Tuhan nomor satu Tuhan menjilma menjadi manusia baik Tuhan nomor satu Tuhan menjilma menjadi manusia eh kalau salah ketik di deletelah berikutnya Tuhan bingung lagi kalau aku menjilma menjadi manusia bagaimana aku hadir ke tengah-tengah manusia kalau aku muncul begitu saja manusia tidak akan percaya dengan keberadaanku kalau begitu aku harus lahir secara normal baik Jibril maklumat nomor dua Tuhan lahir secara normal baik Tuhan ditulis Tuhan lahir secara normal berikutnya bingung lagi Tuhan kalau aku lahir secara normal siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? bingung Tuhan Boroning di sana di Bethlehem di Palestine dia di Istiqomawai Loba bagaimana siapa ini? akhirnya Jibril ngasih masukan Tuhan boleh saya ngasih masukan apa Jibril? hebat ya Tuhan dikasih masukan sama Jibril Tuhan saya ingin ngasih masukan apa Jibril? Anda pernah mengutus saya ke Bethlehem ada sebuah desa bernama Nazareth disana ada seorang wanita suci yang sejak lahir sampai sekarang terlindung dengan kesucian dari sisimu ya Tuhan siapa dia Jibril? masa Tuhan tidak tahu? aneh begitulah Yahudi begitulah penetasan Hadrin siapa dia Jibril? Maryam binti Imran Tuhan hidupnya penuh dengan kesucian hanya ibadah kepada mu di Bethul Maqdis ya Jibril ihbit ilal ardi kulla hali anani sangfu minruh ilaiha Jibril turun kamu kepada Maryam katakan aku akan meniupkan sebagian ruhku kepada Maryam maka itu pun terjadi dengan kuasa Tuhan kata mereka lalu Tuhan meniupkan sebagian ruhnya ke dalam rahim Siti Maryam maka hamilah Siti Maryam dan lahilah Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia maksudnya menggantikan Adam dihukum oleh Tuhan intinya mereka ingin membunuh Nabi Isa karena membongkar kebohongan pendeta Sanhedrin memasukkan Taurat menjadi Talmud supaya tidak ketahuan dan prosesnya enak untuk membunuh Nabi Isa dibuatlah dongeng kayak gini sebagaimana para ulama ingin dibunuh dibikin dongeng nugelo gak bunuh para ulama nyambung cerita inilah yang berjudul tadi Tuhan bingung maka cerita ini dihasutkan ke Raja-Raja Romawi salah satu Raja Romawi yang terbesar yang terhasut adalah Herodes maka Herodes pun marah kepada Nabi Isa maka dikejar-kejarlah Nabi Isa Nabi Isa faham dirinya akan dibunuh maka Nabi Isa mengembara dari satu tempat ke tempat lain pengembaraan dia mengusap bumi dengan pengembaraannya diberi gelar Al-Masih itulah hati Al-Masih yang mengusap bumi dengan pengembaraannya datang Nabi Isa al-Isalam kepada satu kaum yang sedang mencuci pakaian Nabi Isa berkata pada kaum tadi kalian sibuk mencuci pakaian membersihkan pakaian kalian dari noda dan kotoran tapi kalian tidak pernah mensucikan hati kalian dari dosa-dosa kalian siapa engkau berimanlah kepada aku dan bersaksilah aku Isa bin Miriam Nabi dan Rasul Allah untuk kalian aku diutus untuk menyeru kalian beriman kepada Allah maka berimanlah mereka salah satu yang beriman dari mereka adalah Barnabas 6 orang beriman pergi lagi melakukan pengembaraan ada satu desa dimana banyak orang buta sejak lahir diusap oleh Nabi Isa dengan mengucapkan Bismillah maka sembuh itu butanya ada orang berpenyakit sopak diusap oleh Nabi Musa sembuh biiznillah mengembara lagi bertemu dengan orang-orang yang sedang memancing ikan dengan anam mancing berjam-jam kan tidak mencari mencari bekal untuk hidup kalian di dunia tapi kapan kalian meluangkan waktu kalian mengumpulkan bekal untuk akhirat kalian siapa anda aku Isa bin Mariam al-Masih utusan Allah aku diutus untuk menyeru kalian beriman kepadanya maka Nabi Isa pun memberikan ujangan pada mereka mereka pun beriman 6 orang menjadi pengikut Nabi Isa salah satu dari mereka bernama Yekobus maka genaplah jumlah mereka menjadi 12 dan mereka disebut Hawariyin di saat Nabi Isa melakukan perjalanan menyelamatkan diri masuklah Yudas Eskariot alias Sami Samiri ke zaman Nabi Isa Nabi Isa berkata kepada pengikutnya hati-hati Iblis masuk ke tengah-tengah kalian para pengikutnya menganggap yang disebut Iblis itu jin yang faham betul yang dimaksudkan Iblis itu adalah Yudas adalah Barnabas Barnabas faham jangan-jangan si Yudas yang dimaksudkan Nabi Isa betul banyak kesempatan Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa tapi selalu terhalang oleh Malikat Jibril sampai ke dongkol itu Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa ketika Yudas ke sini Nabi Isa ke sana ketika Yudas ke sana Nabi Isa oh kan itu jadi paling pangwai sampai ke geram itu si Yudas terakhir berkata pada Barnabas sampaikan aku ingin bertemu dengan Isa bin Maryam dengan Nabi Allah dengan Rasulullah maka Barnabas menyampaikan pada Nabi Isa Nabi Isa mengatakan pada Barnabas hey Barnabas katakan belum tiba saat perjumpaan kita perjumpaan kita nanti di akhir zaman oh kata Nabi Isa kepada si Yudas ini menguatkan kalau Yudas itu dajal betul makin kuat lagi ketika ceritanya dilanjutkan tapi jamnya tidak cukup lanjut saya ada kajian di Jatihandap Cicahum baik kita percepat sampai di suatu saat ketika Allah melihat Yudas Eskariot ini akan berhianat maka Allah berfirman kepada Nabi Isa di dalam Quran ini eh maaf ayat sebelumnya nah ini Allah dan ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman Ya Isa Hei Isa ini mutawafiq sesungguhnya aku akan menidurkan kau kalimat mutawafiq ini tidur surat Al-An'am ayat keberapa 62 dan dia yang telah menidurkan kamu di waktu malam nah wafat disini artinya tidur jadi Nabi Isa ditidurkan ada yang menyebutkan bahwa mutawafiq ini Allah bersihkan namanya Allah tunjukkan yang bergelal alam masih bukan Dajjal tapi Nabi Isa Al-An'am diantara kalian ada yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku maka apa yang terjadi tidak lama kemudian datang seseorang dari pengikut Nabi Isa yang bernama Hawaryun ini yang digelari Hawaryun selakalah kita selakalah kita bersembunyilah kalian dan bersembunyilah anda waih utusan Allah sesungguhnya Herodes dan pasukan Romawi mereka dituntun oleh Sanhedrin para pendeta yang memasukkan Taurat kita untuk datang menyambeli apa membunuh kita maka Nabi Musa memerintahkan semua Hawaryun bersembunyi Nabi Isa pun bersembunyi nah di saat itulah Herodes datang dan pasukan Romawi Herodes berkata aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepada aku dimana Almasi bersembunyi aku akan menjadikan dia patih kerajaanku dan aku akan mengangkat dia sebagai apa aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaanku ada yang tergiur tuh dari mereka yang bersama Nabi Isa siapa Judas Eskariot Judas keluar memberitahukan pada Herodes dimana Nabi Isa bersembunyi mari ikuti aku aku tahu dimana Almasi bersembunyi maka ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi disini Allah berfirman seperti ini maka Nabi Isa pun ditidurkan Allah dan diangkat ke Matlaul A'la kita tidak tahu dimana tempat Matlaul A'la Rasul tidak menyebutkan maka Nabi Isa sudah tidak ada begitu Judas mau masuk tunggu aku akan pastikan apakah Almasi ada di dalam atau tidak maka ketika Judas masuk culang-culang dia apa culang-culang bahasa Inggris pelang-pelang kemana Isa bin Mariam tadi ada disini disitulah Allah merubah wajahnya menjadi Isa bin Mariam Quran Surat Anis ayat 157 dan perkataan mereka dan klaim para pendeta Sanhedrin disini kembali kepada para pendeta Sanhedrin kami sedang membunuh Isa bin Mariam utusan Allah mereka tidak membunuhnya berarti mati tidak Nabi Isa tidak kan tidak dibunuh dan tidak pula menyalib lalu siapa yang disalib apakah Nabi Isa bukan siapa walakin subiah lahum tapi orang yang Allah serupakan dengan Isa siapa yang Allah serupakan Judas Eskariot alias Samiri alias Dajjal diserupakan wajahnya menjadi Nabi Isa maka ketika Judas datang kembali kepada Herodes siapa yang ditangkap si Judas inilah yang ditangkap mana Isa bin Mariam menyampurkan eh kan dia ditewaklah dia loh kok aku yang ditangkap aku bukan Isa aku Judas yang menunjukkan kamu tadi jempek banget manete banget Isa tak suara mana suara Isa ditangkaplah Judas dan disalib ketika dia ditidurkan untuk disalib dia melihat Nabi Isa dinaik ke langit diangkat di saat itu Judas berseru Eli Eli lama sabachtani ada dalam bibel Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku jadi Tuhan bahasa Ibradinya Eli cuma di Indonesia Tuhan menjadi timnas sepak bola Eli Iboy Tuhan main bola ini menunjukkan kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya buktinya Judas kok bisa melihat Nabi Isa diangkat kalau cuma ruh kenapa bisa dilihat berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya maka kemudian dibangunkan itu si si Judas diarak ke bukit Golgotha Golgotha artinya tengkorak ke bukit itulah si Judas diarak karena salibnya tinggi salibnya kadang digotong kadang dia menuk begini Herodes memegang pedang di tangan kanannya Old Testament perjanjian lama di tangan kirinya itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Judas ketika menusuk tubuh Judas yang dikira Yesus dikira Nabi Isa darah bercucuran diminum itu darahnya oleh para pendetasan Hedrin dan tentara Romawi kenapa jika ada bagian tubuh Isa bin Mariam Yesus Kristus dalam tubuh kita bersatu dalam tubuh kita maka tubuh kita tidak akan disentuh api neraka selamanya ini menjadi rukun kelima agama Kristen Ekaristi Holy Water ini yang menyebabkan lahirnya agama Kristen ada tujuh rukun rukun yang kelima rukun meminum air suci di bawah di depan patung Bunda Maria atau pandung Yesus Kristus ada seloki itu diganti ada cairan warna merah darah itu diganti dengan sirup koko pandan marjan kan sama merah nah banyak tusukan pedang menusuk tubuh Judas dagingnya terkelupas diambil dimakan jadi rukun agama Kristen yang ketiga Ekaristi kusti kudus rukun memakan tubuh Tuhan kalau sekarang ketika kebaktian selesai berbaris mereka untuk keluar pendeta berdiri di tengah mereka berbaris menerima roti haleluya nah itu rukun ketiga agama Kristen lihat kalau mereka kebaktian di gereja kayak gitu nah ini yang dimaksudkan Rasulullah yang membuat saya yakin kalau Judas itu dajal tadi kita berlanjutnya belum selesai kita belum membahas dajal ini dajal sebelum Rasulullah nanti kita bahas dajal setelah Rasulullah sampai kekinian seperti apa dajal nanti kita bertemu lagi dalam kasanah dakwah episode kedua episode kedua 5 menit lagi ini yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu dajal mudah-mudahan ada orang Kristen yang mendengar sampai keluar Rasulullah bersabda tidaklah Allah mengutus seorang Nabi pun dari Nabi Adam sampai hari kiamat kecuali mereka akan menasihatkan memperingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah dajal aku akan berita hari ini kepada kalian sesuatu yang belum pernah mereka sampaikan sesungguhnya dajal pecak sebelah mata kanannya dan Allah tidak pecak ingat akwar di sana bukan buta tapi pecak ada orang matanya normal tidak bisa melihat disebutnya apa buta tapi kalau ada orang matanya rusak sebelah disebutnya pecak nah dia itu pecak diat akwar dalam kamus al-munawir artinya pecak kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkan kalau dajal pecak mata kanannya kenapa Nabi yang lain tidak menyebutkan karena peristiwa pecak sebelah mata kanannya terjadi setelah Nabi Isa diangkat Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukan ketubuh Judas salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Judas di saat itulah dajal kehilangan mata kanannya dari dajal normal dengan kedua mata sejak lahir kapan dia kehilangan mata kanannya di saat dia disalib di saat perayaan pasca itulah yang disebut dengan peristiwa pasca makanya cuma Rasul yang tahu karena Rasulullah berikutnya setelah Nabi Isa adalah beliau Nabi Muhammad maka dikuburkanlah si Judas Eskariot Barnabas ingin membuktikan kalau dia dajal akan aku gali setelah tiga hari tiga malam kalau dia ternyata masih hidup berarti dia dajal setelah tiga hari tiga malam diam-diam Barnabas menggali kuburan Judas dan Judas maupun masih hidup maka yakinlah kalau Barnabas yakinlah Barnabas kalau Judas itu dah dajal terakhir yang dia inginkan yang dia tunggu adalah Judas mengaku Isa bin Mariam diobati bertahun-tahun hingga sembuh penyakitnya nah ketika Barnabas bekerja dengan perkakasnya datanglah Judas Eskariot dan menepuk mejanya hei Barnabas saksikanlah aku ini adalah Isa bin Mariam betul kamu te dajal pergi kamu kenapa tidak dibunuh karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa Maka Judas Eskariot pun pergi diusir oleh Barnabas maka Judas mengembara ke seluruh dunia dengan kemampuan retorikanya Judas alias Samiri alias Dajjal mampu mempengaruhi bangsa-bangsa di dunia maka dalam waktu singkat dia punya banyak pengikut ketika dia membuat bahtera para pengikutnya bertanya wahai tuanku untuk apa kita membuat perahu ini bahtera ini kita akan berkeliling dunia kita akan taklukan dunia dengan perahu yang kita naiki kita akan taklukan lautan ini dan tidak ada negara kecuali mereka akan tunduk kepada kita wahai paduka tuanku untuk keliling dunia kita butuh logistik kita butuh perbekalan coba kalian lihat banyak kapal yang lalu-lalang kesana kemari mereka pasti bawa logistik kita bajak mereka kita ambil logistik mereka untuk bekal kita nah maka muncullah sosok yang kemudian mata yang pecak ditutup sebelah tangannya yang tetanus karena dicalip diamputasi diganti begini dan dia pun menggunakan topi untuk menutup luka-luka di wajahnya maka jadilah 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 the pirates of caribbean nah jadilah bajak laut lihat simbol bajak laut tengkorak tengkorak adalah simbol bukit golgota tempat dimana samiri alias dajal dikuburkan penuh dengan tengkorak disana mengembaralah dia ke setiap dunia dan sampailah dia di segitiga bermuda segitiga bermuda adalah area lepas pantai yang dihubungkan oleh tiga titik portoriko florida dan bermuda disitu ada tempat dimana iblis membuat singgah sananya disitulah pertemuan terjadi antara iblis yang bernama ajazil dengan dajal yang bernama samiri pertemuan pertemuan ini yang ditunggu-tunggu oleh iblis sejak turun ke muka bumi dan iblis berkata kemarilah sam samiri sam kadia sam dirangkul dia dan iblis pun berkata hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia dimana aku dipertemukan dengan saudara kembarku panggillah dia oleh kalian sebagai paman sam Amerika Amerika adalah negara bentukan Yahudi negara bentukan dajal ada satu perjanjian yang mengerikan antara iblis dan dajal saat itu dimana iblis ceramah dengan cemara ceramah yang menakutkan salah satu ceramahnya berisi aku akan berikan Yerusalem kepada hamba-hambaku yang akan menanti kedatanganku di akhir zaman berarti Yerusalem diserahkan kepada Israel itu sudah ada dalam jam janji pertemuan antara iblis dan dajal Donald Trump hanya menyampaikan jadi pemanjang lidah iblis dan dajal betul keadaan demikian nantikan di Al-Murabi Al-Murabi hari selasa akan saya bahas isi perjanjian ikatan perjanjian antara iblis dan dajal yang mengerikan ternyata semua konspirasi termasuk geopolitik di Indonesia ada di dalam isi perjanjian iblis dan dajal kade direvisi ya saya yakin karena salah satu yang diinginkan adalah membentuk persatuan dunia yang dibingkai dalam ikatan nama the new order tata dunia baru maka negara-negara dunia adalah shadow government di dalam kendali iblis dan dajal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of illuminati seperti apa simbolnya ini dia siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini berarti dia komitmen dengan iblis dan dajal ustaz dulu saya pernah foto kelas ustaz ciz ciz aduh ustaz gimana dong apa saya harus sahadat lagi ya sini sahadat lagi sini ada yang pernah gitu sahadat lagi saya sakitkan penuh sekalian inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajal dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara hatta pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia sampai ke tingkat wali kota mereka bisa terkenal mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajal maka nama mereka akan diorbitkan dalam waktu singkat betul keadaan begin jangan salah ini adalah propaganda iblis dan dajal hari ini dan inilah bagian dari fitnah dajal lalu apakah ada keterlibatan konspirasi ini di dalam pemilihan wali kota dan gubernur ada loh gak percaya oke nanti kita bahas ilmu robi atau disini nanti episode yang kedua mau saya perlihatkan filmnya tapi kameranya dimatikan dan tolong ada intel intel tolong pergi dulu keluar dulu sebentar baik saya perlihatkan ini terakhir ya sebelum saya tutup saya perlihatkan film ini karena waktunya tinggal 5 menit lagi ingat ini adalah simbol angka simetris dan angka sakral yahudi illuminati kabalah triple six dan triple six kalau digambarkan dengan handshake of illuminati seperti ini jadi kalau coblos nomor tiga jangan kayak gini ini triple six six one six one six two six three jadi kalau mau seperti ini nah jadi bulatnya gak kelihatan gini ya jangan kayak gini jangan balik gini ini triple six namanya satu dua tiga yah tapi kayak gini gini ya semuanya gini kan ini semua yang ada disini kan kayak gini ya baik let him who hath understanding reckon the number of the beast for it is a human number its number is six hundred and sixty six maka aneh jika simbol ini ada di dalam bangunan masjid betul apa hubungannya simbol ini dengan masjid tenyambung bro apa hubungannya simbol ini dengan masjid gak nyambung kan saya siap untuk berdiskusi dengan beliau kalau beliau merasa tersinggung dengan kata-kata saya tapi saya tidak mau di tempat beliau saya mau disaksikan oleh semua disini kita diskusi disini tolong siapkan meja jika beliau ingin bertemu dengan saya baik mudah-mudahan bapak mendengar jika bapak ingin bertemu dengan saya baik saya undang bapak untuk hadir di kajian saya yuk kita ngobrol bersama dalam satu meja kalau tidak di istiqomah di almurabi kalau tidak di almurabi alatif jika DKMnya mengizinkan saya sudah diundang untuk yang kedua kali oleh beliau sebelum beliau kampanye sebelum beliau kampanye saya sampaikan saya tidak berkenan untuk hadir untuk yang kedua kali tapi saya pernah diundang oleh beliau untuk yang pertama karena fitnahan kalau saya menyebutkan beliau putra dajal kalau beliau keturunan dajal itu fitnah terhadap saya itu pernah saya sampaikan dan pernah juga ada fitnahan kepada saya kalau beliau ini syiah walaupun saya bisa membuktikannya tapi pada akhirnya ya situasi cair eh berikutnya beliau mengundang lagi pasca saya ceramah tentang hubungan arsitektur dengan mesjid nah ini jika bapak ingin bertemu saya bapak saya undang untuk hadir di kajian saya satu kajian khusus saya dengan bapak kita bahas simbol itu silahkan kalau mau di istiqomah mudah-mudahan diizinkan oleh DKM istiqomah kita undang beliau silahkan bapak sampaikan kepada tim admin saya jika bapak ingin bertemu dengan saya dalam satu ini dan saya disaksikan ini warga Bandung saya ingin warga Bandung menyaksikan ini kita buktikan siapa yang terikat dan terlibat dalam konspirasi dajal sadar ataupun tidak betul? Allahu Akbar baik kita lanjut ya sudah tahu kan jadi pastilah pilih Jokowi gak mungkin gak pilih Jokowi laung partainya kayak gitu kok gak percaya nanti kita lanjut kok sama ya kok sama kok mirip oh bagian apa kabar demokran saya kira dengan hanya melihat menyaksikan film ini saja apa yang dipitnahkan kepada saya terjawab jadi kalau beliau dan kelompoknya merasa heran kenapa saya selalu membahas ini karena dia bagian dari konspirasi Yahudi dan Yahudi adalah kaki tangan dajal yang terima kasih telah menonton ya Tolong sebutkan pada saya, ada tidak partai politik yang tidak tertentu oleh mereka? Tidak ada, kecuali partai politik itu komitmen dengan Islam. Ya insya Allah partai itu akan bersih. Walaupun ada satu yang harusnya direvisi menurut saya. Partai mana silahkan ngobrol dengan saya. Harus direvisi, kalaupun direvisi harus ada deklarasi lagi ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!